assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa kembali di channel hadiwajudiko green apa yang anda tanam hari ini kali ini kita ingin melanjutkan tentang setek kemangi bagaimana nanti proses pemindahan dari tanaman hasil setek kemangi ini ini kemangi yang awalnya saya miliki hanya dua batang yaitu yang ini kemudian yang satunya ini dia masih kecil kemudian yang ini hasil setek ini juga dan yang sebelah sini juga merupakan hasil setek setek ini saya lakukan pertama kali dari ujung tanaman yang ini yang ada di hadapan kita semua ini kemudian untuk tanaman yang lima ini ini adalah merupakan hasil setek dari cabang-cabang tanaman yang ada di sebelah kiri ini yang lima tanaman kemangi ini ini merupakan hasil setek yang telah berusia 14 hari ya ini yakni berusia dua minggu kemudian yang di sebelah ini yang ada tiga ini ini yang berusia sekitar 9 hari itu sudah segar nanti hasil setek ini dari keduanya meskipun berbeda usia akan saya pindahkan ke polybag sendiri-sendiri Oke sekarang kita langsung mulai ya sudah saya siapkan yaitu medianya dimana disini merupakan campuran antara tanah kemudian kompos dan sekam mentah di mana perbandingannya adalah tanahnya dua kemudian komposnya satu sekamnya satu kemudian saya tambahkan yaitu pupuk organik padat yaitu sebanyak setengah bagian dari perbandingan tadi ya kita mulai proses pemindahan dari hasil setek kemangi ini kita mulai saja ya ini saya dekatkan dulu sebelum kita pindahkan tanaman kemangi ini kita siram terlebih dahulu untuk membuat tanah ini menjadi gembur sehingga nanti akar tidak banyak yang saat atau patah setelah itu bisa kawan-kawan gunakan pisau atau alat-alat yang seadanya dah buat seperti ini di antara tanaman kemangi hasil setek ini sehingga nanti kalau kita mengangkatnya itu tidak menyebabkan tanah yang ada di sekitar tanaman berhamburan setelah ini bisa kawan-kawan persiapkan polybagnya isi dulu polybag dengan sedikit media tanam atau sekitar sepertiga tinggi polybag yang kawan-kawan gunakan setelah kita isi baru kemudian kita ambil sehingga tanahnya pun dia akan ikut terbawa dan mengurangi stress dari hasil setek kemangi ini kemudian tinggal kawan-kawan letakkan dan tambahkan hadiahnya kembali usahakan tanaman kemangi ini bisa tegak ya dan sedikit padatkan di sekeliling pohon kemangi yang baru kita tanam ini apabila media masih dirasa kurang bisa kita tambahkan lagi ya sekarang langkah terakhir adalah lakukan penyiraman pada tanaman yang baru kita pindahkan tersebut siram dengan sebanyak mungkin ya sampai air keluar di bagian bawah polybag setelah itu kita letakkan di tempat yang teduh selama beberapa hari atau paling tidak satu minggu ini ini tetap saya letakkan di sini ya kita lanjutkan ke tanaman yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat godrin ya inilah kondisi setelah saya pindahkan di tempat yang agak teduh Kita tunggu perkembangan hari berikutnya Dan nanti insya Allah jika saya sempat Akan saya buatkan juga bagaimana Perkembangan dari minggu ke minggu Tanaman kemangi Perpindahan hasil setelah ini Nah inilah ya Kalau kita memperbanyak dengan cara setek batang Dimana dari satu batang yang seperti ini Kita sudah menghasilkan sekitar 7 Hanya dalam waktu tidak sampai 1 bulan Kemudian disini nanti seminggu lagi Ini kalau mau diperbanyak lagi Bisa tinggal kawan-kawan potong ujungnya Dia akan lebih cepat kembang juga Sehingga nanti cabang-cabang yang ada di bawah Itu lebih cepat pertumbuhannya Dan yang kita setek pun Dia juga akan lebih cepat perkembangannya Sehingga kita akan mendapatkan Banyak koleksi dari tanaman kemangi ini Hanya dalam jangka waktu 1 bulan Nah sedangkan ini ya Ini belum ada 1 bulan kita setek Sudah cabang-cabangnya bisa kita setek kembali Atau bisa kita fungsikan Untuk kebutuhan dapur kita Misal untuk lalapan dan lain sebagainya Itulah ya Kawan-kawan mengapa Disini saya membuat tutorial dengan cara setek Karena memang perkembangannya bisa lebih cepat Daripada dengan biji Ini bisa kawan-kawan lihat juga ya Ini masih satu yang kemarin Dan saya potong bersamaan untuk kita setek Ini dari biji juga Nah dia cabang-cabangnya Sudah juga mulai banyak Akan tetapi ini agak kurang subur Karena disini saya belum melakukan pemupukan sama sekali Nah sedangkan pucuk yang awal sekali Saya setek itu sudah rimbun seperti ini Ini kawan-kawan bisa lihat Ini bisa difungsikan atau disetek kembali juga Nah nanti akan saya coba setek lagi Saya setek lagi Sehingga nanti akan lebih banyak koleksi kemangi yang kita miliki Karena kalau hanya untuk kebutuhan dapur Kita mungkin hanya beberapa cabang saja Dan itu pun nanti kalau kita memetik untuk kebutuhan dapur Paling yang digunakan hanya daun-daun dan ujungnya saja Sehingga batangnya bisa kawan-kawan setek kembali Nah sehingga kawan-kawan tidak perlu membeli lagi yang namanya kemangi Nah sedangkan ini tinggal perawatan saja Karena tanaman kemangi ini juga umurnya sangat lama ya Bisa berbulan-bulan bahkan sampai setengah tahun Dia masih dapat tumbuh dengan baik Oke demikian tadi yang dapat kami sampaikan Tentang cara pemindahan dari setek kemangi Semoga ini bermanfaat Dan mohon masukkan, kritikan, ataupun saran-saran dari teman-teman Berhadap video-video kami Sehingga nanti kaminya bisa berkembang lebih baik lagi Terima kasih telah menyaksikan video-video kami Like-nya jangan lupa jika suka dengan video kami Kemudian bagikan apabila dirasa video-video ini bermanfaat Dan jangan lupa Jika ingin berlangganan video kami Silahkan klik tombol subscribe Jangan lupa juga Lonceng notifikasinya diaktifkan Agar nantinya kalau kita mengunggah video baru Atau mengupload video baru Kawan-kawan bisa mendapatkan informasi Atau mendapatkan notifikasi pemberitahuan Terima kasih telah menyaksikan Salam Groot Green Apa yang Anda tanam hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton